Kabarnya nih, Tamara ini diteriakin nih sama keluarganya Yudha. Buset! Harusnya Mbak Tamara nih yang neriakin keluarganya Yudha. Malah dia yang diteriakin keluarganya Yudha. Wuih, Tamara ngomong apa sama pacarnya? Ngomong yang nanti bagi dua cuan asuransinya gitu. Wah tuh! Bahkan Mbak Tamara marah aja kata-katanya yang keluar itu doang loh. Harusnya Mbak Tamara pas Yudha lewat, Lalu kayak ngomong-ngomong. Korban anak ada yang jadi kepalanya muncul ke permukaan. Tamara Tiasmara bingung ya diteriakin sama keluarganya si pelaku gitu. Jujur kamu Tamara, kamu kan oknum sebenarnya? Waduh! Hai, apa kabar? Kembali lagi di Leach. Gue apa kabar kalian semua. Semoga kalian baik-baik aja. Nah kita masih update kasus Dante ya. Eh guys, nah kita baru cari-cari ternyata akhirnya Tamara ini sempat ngata-ngatain beliau pedukar aja super ganteng ini. Loh, 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 loh. Bagi yang bertanya, kenapa Let's Go mengatakan pelaku ini beliau padukar aja super ganteng? Wah, kita harus jelaskan dulu ya. Karena kan Tamara ini di awal-awal itu percaya banget sama Yudha. Sampai Yudha jadi tersangka, Tamara masih sempat-sempatnya bilang Yudha ini beliau gitu. Makanya kita bilang beliau padukar aja gitu. Karena udah tau tersangka masih disebut beliau. Terus kenapa super ganteng? Ya karena Mbak Tamara kan cantik banget nih gitu. Mau sama Yudha ini karena apa? Karena gantengnya kan? Pasti gitu. Maksudnya kita, gak mungkin karena uangnya. Gak mungkin. Let's go yakin pasti karena kebaiknya Yudha. Karena gantengnya Yudha gitu. Makanya kita sebut beliau padukar aja super ganteng gitu. Setuju gak kalian? Setuju gak? Nah jadi kita mau bahas ini update dari kasus Dante ya. Nah kabarnya nih Tamara ini diteriakin nih sama keluarganya Yudha. Buset! Harusnya Mbak Tamara nih yang neriakin keluarganya Yudha. Malah dia yang diteriakin keluarganya Yudha. Diteriakinnya kayak gimana? Let's go kita bahas aja. Oke jadi ini di kolam berenang. Kita lihat. Ini paduka rajas botak. Ini ya si pala botak. Woy ada Mbak Tamara. Woy akhirnya guys. Akhirnya kalian lihat gak? Akhirnya Mbak Tamara Yudha ini lewat di depannya. Dia bilang pala lo botak. Bukan-bukan. Akhirnya ini yang kita tunggu-tunggu Mbak Tamara. Waduh dari kemarin-kemarin kita menantikan Mbak Tamara. Menyumpah, serapah pelaku. Akhirnya keluar juga. Tapi dia ngomong apa tadi ya? Kita ulang sekali lagi ya. Waduh ngomong gitu aja masih cakep ya. Let's go akuin memang Tamara ini. Wah cakep banget sih Mbak Tamara ini ya. Ini kan karena gak kedengaran nih Mbak Tamara ngomong apa? Ini let's go ditanya sama komenan ya gitu. Si Tamara ngomong apa sama pacarnya? Ngomong yang nanti bagi dua cuan asuransinya gitu. Pinjam seratus dikasih gocak doang. Aduh ini netizen masih aja sempet-sempetnya ya. Ngelawa ya. Kalau let's go gak salah denger dia ngomongnya gini. Jangan nyindir-nyindir bulu. Sekeluarga nih bisanya nyindir-nyindir doang. Kita denger sekali lagi. Jangan nyindir-nyindir bulu. Keluarga bisa nyindir-nyindir doang. Jangan nyindir-nyindir bulu. Keluarga bisanya nyindir-nyindir doang. Wuh. Wah tuh. Bahkan Mbak Tamara marah aja kata-katanya yang keluar itu doang loh gitu. Kalau let's go. Ini paduka raja beliau si botak. Kepala botak ini lewat depan muka let's go. Ini kan kita lihat ya. Dia berhadapan gini ya. Kayaknya let's go dudahin tuh. Tonjok langsung. Kayaknya sih emak-emak lain juga bakal melakukan seperti itu ya. Tapi kita tahu ya Mbak Tamara kan berbeda dari emak-emak lain ya. Ini bukan nyumpahin ya. Ini lebih tepatnya dia komplain ya. Dia komplain karena keluarganya Yuda itu menyindir Tamara gitu. Waduh ini kok kebali ya. Harusnya Mbak Tamara nih yang ngata-ngatain Yuda nih. Tamara nih geram gitu. Katanya dia diteriaki oknum gitu. Sama keluarganya Yuda Arfandi. Jadi kan pas udah nyampe di reka adegan gitu. Jadi keluarganya pelaku ini bawa sepanduk besar ya. Tulisannya kamu orang baik gitu. Kamu telah difitnah gitu. Kami semua mendoakanmu. Semoga selamat dunia akhirat. Gokil. Tapi tetap let's go kayaknya gak yakin ini keluarganya. Mungkin kalau keluarganya mendukung Yuda mau. Tapi kayaknya gak sampai gini deh mendukungnya gitu. Dugaan let's go ya. Ini dugaan ya itu. Jadi pas katanya tiba di kolam nih. Tulisannya itu kan bawa sepanduk ya. Dia bilang Tuhan akan menolongmu Yuda Arfandi. Abaikan saja orang yang menghujatmu. Kamu orang baik. Kamu telah difitnah. Kami semua mendoakanmu. Yang doain Yuda Arfandi itu. Mungkin ibu-ibu tadi ya. Mungkin dari sekelompok 15 orang gitu. Tapi yang doain masuk neraka itu kayaknya jutaan orang ya. Kalah juga doanya dulu dulu. Tamara nih gak nyangka deh. Dia malah diteriakin sama keluarganya Yuda. Jadi dia bilang kan keluarganya kan ada disitu nih. Pada teriak-teriak ngetahin aku gitu. Segala aku diminta jujur. Segala macem. Tamara jujur kamu. Ceritanya dari Tamara ya. Melalui sambungan telepon. Jadi TheTikTokom ini nelfon Tamara. Jadi dia bilang kayak gitu. Jadi katanya Tamara ini dari awal ini udah nahan emosi. Tapi dia malah bingung gitu. Kok pendukungnya Yuda ini banyak banget yang neriain saya. Harusnya saya ini yang neriain Yuda. Jadi ini masuk akal ya. Di awal-awal kita gak liat gimana Tamara ini tantrum ke Yuda. Gara-gara Tamara ini diteriakin duluan gitu. Kalah jumlah. Kalah jumlah mbak Tamara ya. Jadi gue rasa ini mungkin pas datang itu udah liat pake spandu. Nah mungkin mbak Tamara down ya gitu. Diteriakin dulu. Tamara jujur kamu. Apa yang harus aku jujur? Aku udah jujur loh gitu. Terus mereka bilang juga di fitnah gitu. Jadi mereka tuh nyudutin aku. Nah jadi posisinya Tamara tuh kemarin disudutin sama keluarganya-keluarganya Yuda gitu. Makanya pas sampe dalam aku langsung ke Arfandi gitu. Teriakan mereka tuh gak banget. Gak menghargai mereka yang lagi rekonstruksi kata Tamara. Aku disini korban loh. Aku ngerasa jadi kok aneh gitu. Aku dari kemarin fokus dante. Aku gak ada menyudutkan Arfandi. Wah itu salahnya mbak Tamara. Harusnya mbak Tamara menyudutkan ini si berdebah. Beliau 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 ini berdebah bajingan gitu. Aku udah percaya sama kepolisian. Aku gak mau main hakim sendiri. Nah ini harusnya kita main hakim sendiri nih mbak Tamara. Ya tapi bener juga ya Tamara tuh sampe nyebut beliau. Gak pernah jelek-jelekin Yuda nih sama sekali gak pernah gitu. Tapi malah Tamara disini yang jelek-jelekin. Mulai sekarang Let's Go akan berada di pihak mbak Tamara. Walaupun mbak Tamara sering janggal ya. Kata-kata dan kelakuannya ya. Oh jadi itu alasannya pas Yuda lewat. Tamara ini bilang. Jangan nyindir-nyindir mulu keluarganya. Bisanya cuma nyindir-nyindir doang gitu. Wah kalau Let's Go harusnya mbak Tamara pas Yuda lewat. Lalu kayak ngontong. Gituin aja mbak Tamara. Aduh mbak Tamara ini setengah-setengah banget. Kalau mbak Tamara ini mau ya. Kita netizen pasti mendukung mbak Tamara itu. Jangan takut sama keluarga pelaku. Kok korban jadi takut keluarga pelaku. Kalau mbak Tamara bersama netizen ya. Itu kemarin rekontuksinya. Let's Go yakin banyak banget orang yang datang bawa spanduk justice for dante. Let's Go yakin. Sumpah deh mbak Tamara. Boleh sekarang makanya let's Go bilang. Jangan takut. Sumpah serapahin dah itu si pelaku. Ajak netizen buat gabung sama mbak Tamara gitu. Buka kolom komentarnya gitu. Ripost-ripost netizen yang pengen bantu dante gitu. Kata-katain aja si palkon tuh. Palkon tol gitu. Nah. Jadinya kalau mbak Tamara diem-diem gitu. Eh saya serahkan semuanya ke polisi. Nah itu. Sekarang pelaku yang duluan dia buat gerakan. Nah dulu ingat kasusnya Jessica Wongso. Kasusnya Mirna. Itu dua belah kubu itu banyak punya pendukung masing-masing gitu. Ingat kasusnya Pak FS. Itu banyak banget pendukungnya Brigadir J gitu. Jangan takut sekarang mbak Tamara. Makanya mbak Tamara let's go selalu bilang gitu. Sebutkanlah kejanggalan-kejanggalan apa sih yang mbak Tamara punya. Waktu berpacaran sama Yuda ini gitu. Ingat-ingat dulu waktu dante sering nginep di rumah pelaku. Mbak Tamara kan nginep juga atau nggak? Let's go nggak tau ya gitu. Tapi kan kabarnya ada saksi mengatakan di video sebelumnya. Mbak dante ini sering nginep di rumah pelaku. Nah. Waktu mungkin nginep-nginep di rumah pelaku. Apa yang pelaku ini lakukan gitu. Hingga membuat kecurigaan. Nah. Bisa jadi kan. Ayo mbak Tamara. Kita bersamamu. Nah. Dan ini pengacaranya dari pelaku. Kita dengerin aja omongannya. Lalu kita lihat dari segi positif. Tentu dia dilengkapin tidak. Sehingga aman nggak ini. Tapi bisa juga menaksikan negatif. Tergantung ya. Wiss. Jadi ini pengacaranya Yuda bilangnya. Ini tergantung ya. Kalau segi positifnya kan Yuda itu mengecat CCTV untuk melihat ini aman atau nggak. Kolamnya gitu. Tapi ternyata dibunuh. Itu kan berarti kelakuannya udah negatif. Tengatannya berarti negatif juga ini. Gimana sih bapak nih? Lanjut pak. Dari mana sudut pandangnya. Dari mana sudut pandang. Yang dimana suaranya keras. Itu mengalihkan perhatian dia. Karena terdistract oleh suara latihan di sebelahnya. Oh. Nah jadi kalian tau fotonya Yuda atau videonya dia yang celingat-celinguk sebelum menenggelamkan Dante. Katanya sih ini celingat-celinguknya itu gara-gara dia dengerin suara keras gitu. Waham. Waham. Waham mungkin ya itu. Di sebelahnya. Jadi ya makanya celingat-celinguk. Suara apa itu? Suara apa itu? Wah. Menurut Let's Go ya. Ini Let's Go menanggapi ya. Dengan lamanya motif ini diungkap. Yuda ini semakin banyak punya alasan. Untuk membuat alibinya itu dipercaya. Kayak dia bilang kan. Let's Go gak kepikiran nih. Alasannya Yuda celingat-celinguk itu. Ternyata dia bisa membuat alasan bahwa. Dia denger sesuatu gitu. Dia denger. Mungkin suara keras. Dentuman. Atau panggilan. Nah makanya dia celingat-celinguk gitu. Dia bisa mengatakan seperti itu. Padahal. Sebelumnya kita udah yakin banget. Dia celingat-celinguk itu nyari CCTV. Atau ada penjaga kolam renang. Wah ternyata mungkin waktu berjalan gitu. Ada dia konsultasi hukum gitu. Bagaimana cara kamu menindaklanjuti orang-orang yang melihat kamu celingat-celinguk? Kita buat aja seperti mendengar sesuatu pak. Ini memang pelaku juga hebat. Kuasa hukumnya hebat. Woy semua hebat ini. Dan itu gak kepikiran nih bahwa dia akan mengatakan denger suara ya. Dengar suara yang keras gitu. Jadinya masuk akal nih. Dia denger suara keras, dia celingat-celinguk. Nah masuk akal. Terus kan juga banyak netizen salvok ya sama style-nya Tamara ya gitu. Kemarin bahkan beberapa orang bilang nih Tamara liatin Yudhan ini salting apa gimana nih? Ternyata dia kesel ya. Kabarnya dia juga sempat nangis. Nah tapi gak kerekam kamera aja. Dia sempat nangis. Dan banyak juga bilang, Mbak Tamara ini kayak mau main sinetron. Kayak beberapa DVD ini. Ini sih bukan kayak reka adegan. Tapi main sinetron aja gitu. Tamara makeup. Tapi emang Tamara cantik banget sih. Emang cantik stylist banget ya gitu. Pantes. Kelepak-kelepak. Yaudah ini. Jadi Mbak Tamara itu dia. Akhirnya kita bisa denger Mbak Tamara komplain. Walaupun gak menghujat ya. Kesannya jadi komplain gitu. Kalau dari Let's Go sih. Mengajak Mbak Tamara untuk meng-guide netizen ya. Karena netizen ini. Oh jutaan. Kalau ini sampai viral banget. Dan semua netizen di belakang Mbak Tamara. Wih. Ini persidangan nanti tuh rame tuh jadi dengan sepanduk justice for danting. Let's Go yakin bakal hal seperti itu ya. Tapi kalau Mbak Tamara masih nyalahin netizen gitu. Dan bukannya nyalahin si pelaku. Nah itu Let's Go gak bisa menjamin ya. Buktinya kemarin kalah jumlah kan Mbak Tamara. Malah dikaitan-katain pelaku kan. Kesel kan? Nah. Itu dia yang bisa lu sampaikan. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini. Coba komen aja pendapat kalian. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.